Pemirsa Partai Demokrat menggelar rapat konsolidasi untuk menyikapi penyelenggaraan acara yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim konsolidasi kali ini diikuti oleh perwakilan 514 DPC dan 34 DPD. Proses rapat konsolidasi sampai saat ini masih berlangsung. Darahnya adalah darah Raja Mada, keturunan Majapahit bersama 9 Ketua DPC, Parti Demokrat seluruh Bali menolak Kongres abal-abal yang disenggarakan 5 Maret 2021 di Sumatera Utara. Karena bertentangan dengan konstitusi Parti Demokrat, hukum positif yang telah mendapat pengesahan dari negara. Dan kami sulit bersama Ketua Umum AHI, bersama jajaran pengurus DPP yang telah juga disesahkan melalui SK Menteri Kurnaham. Yang Pemirsa ini adalah Ketua DPD Demokrat Provinsi Bali, Mada Goddarte yang saat ini sedang menyampaikan pemaparannya. Mantra Sakti, merupakan dukungan kepada AHI. Mirsa AHI mengatakan ia pemimpin langsung rapim yang dihadiri jajaran Ketua DPD yang mewakili 34 provinsi di Indonesia. Kemudian acara dilanjutkan dengan apel siaga bersama perwakilan DPC di 514 kebupaten kota. AHI menyatakan konsolidasi ini sebagai bentuk kesetiaan dan kebulatan suara kader demokrat di seluruh Indonesia. AHI menyebut terpilihnya Muldoko sebagai Ketua DPD versi KLB sebagai ujian bukan hanya bagi Partai Demokrat, melainkan bagi Keadilan Indonesia. Untuk itu konsolidasi diperlukan. Yang mempunyai suara yang sah menolak dengan keras KLB yang abal-abal dan kami Ketua DPD dan Ketua DPC 10 dari Provinsi Bunggulu, satu langkah pun tidak pernah mundur untuk setia mendukung AHI, Ketua Umum kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya, Ketua DPD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Nikmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatullah, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan. Menyatakan pada hari ini, tetap tidak ada Ketua Umum yang lain di Partai Demokrat, hanya satu, Mas Ahaya. Yang kedua yang kami mau sampaikan, saya mewakili Sio Selatan menyatakan, kami tidak mengakui kegiatan yang ada di Delisir Redang itu sebagai KLB. Karena tidak memenuhi syarat apapun. Sehingga bagi kami, itu tidak lebih dari upaya pencaplokan dan perampokan Partai Demokrat. Sehingga kami di Sulawesi Selatan, mulai sejak hari Jumat yang lalu sudah menyatakan, kami siap perang. Mohon petunjuk kepada Ketua Umum. Karena kami di Sulawesi Selatan tidak suka bertengkar mulut, tradisi kami baku tikam. Terima kasih, Pak Ula. Berikutnya, Ketua DPD Sulawesi Utara, Bapak Mor Bastian. Saya, Mordominus Bastian, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara, pemilik hak suara yang sah, menolak KLB ilegal yang dilaksanakan di Deli Sedang, dan jelas, tetap setia, tetap setia bersama dengan AHY. Torang dengang AHY. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, Ketua DPD Provinsi Gorontalo, diwakili oleh Saudara Erwin Ismail. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Ketum. Rekan-rekan wartawan yang hadir, ini kami memiliki SK yang sah. sebagai kader utama DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo, beserta enam DPC Kabupaten Kota, dan saya juga mewakili rekan-rekan anggota DPRD, baik itu di Kabupaten Kota maupun Provinsi, menyampaikan pesan, bahwa ketum AHY janganlah lembek-lembek kali. Mari kita lawan! Kita harus lawan, itu KLB, badut-badut yang ada di Sumatera Utara. Ini percontohan yang sangat buruk bagi kami generasi muda untuk masa depan Indonesia. Kalau hari ini Demokrat bisa dengan mudah dicaplok seperti ini, berarti partai-partai lain akan menjadi korban selanjutnya. Apakah kita diam? Tidak. Erwin Ismail tidak akan diam. Saya setia kepada Ketum AHY hari ini, esok, dan selamanya. Kami anak Demokrat tidak akan mundur satu jengkal pun kami akan lawan. Terima kasih Ketum. Terima kasih. Selanjutnya, Ketua DPD Provinsi Riau, Bapak Asri Auzar. Terima kasih.